Diketahui kota Mariupol menjadi salah satu kota yang dikepung dan menjadi target serangan Rusia selama beberapa hari terakhir. Kini Mariupol semakin menyedihkan lentaran para warga yang menghadapi kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu dikabarkan mayat korban perang tergeletak di tempat-tempat terbuka. Hal itu disampaikan oleh Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. ICRC juga memperingatkan kota Mariupol yang terkepung pasukan Rusia akan menghadapi skenario terburuk jika tak segera ada perjanjian kemanusiaan. Pihaknya kemudian meminta semua pihak untuk menyetujui syarat gencatan senjata serta menyediakan rute evakuasi yang amat. ICRC juga menawarkan untuk bertindak sebagai perantara netral dalam negosiasi yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina. Dikutip dari kompas.com, Senin 14 Maret 2022, Ukraina dan ICRC mengatakan saat ini kota Mariupol sedang mengalami bencana kemanusiaan. Ratusan ribu warga yang terperangkap di kota itu saat ini kekurangan air, alat pemanas, dan kehabisan makanan. Semua orang yang selamat saat ini berlindung di ruang bawah tanah tanpa pemanas di tengah suhu yang dingin. Mereka akan keluar dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari makanan dan air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!